Halo game ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Kim Ho Ki Tarot Kali ini saya akan membacakan general reading tentang Berkah Untukmu di bulan Februari ini Kira-kira Berkah apa aja yang bakal Kamu dapatkan Mari kita kepo Ini tuh tidak terpaku pada gender ya Bisa laki-laki bisa perempuan Jadi tolong bijaksana dalam Menanggapi dan menyikapi Jadi tidak semua resonate Karena dia vice versa Jadi kalau Pengen resonate di kalian sendiri silahkan Konteks saya kita lakukan personal Reading namun personal reading itu Berbiaya cat aja tuh Harganya berapa di nomor whatsapp yang sudah Saya tampilkan di atas layar video ini Konsultasi pribadi berbiaya Itu tuh yang tulisan berwarna merah putih Itu ya nomor Whatsapp saya 085243062660 Tanya-tanya aja untuk Price listnya ya Murah aja kok ya Tapi kalau kalian Nonton Tarot disini Di channel saya Terus kalian Pengen Konsultasi dengan Tarot trader yang lain Silahkan bebas ya Pokoknya intinya kita tuh adalah Pekerja cahaya Kita hanya menonton kalian Menggambarkan sesuatu yang bakal Menonton kalian Ke jalan-jalan yang Benar Jalan yang membuat kalian itu Tidak tersesat Ya Keluar dari Keterpurukan Dari Sama aja Intinya kita punya niat Yang baik Ya Niat ingin memotivasi orang Itu Enggak Kaleng-kaleng Emang sudah Nawa itu kita Ya Oke Untuk masalah pribadi Apapun Sudah aman disini ya Ini channel sudah berdiri Sejak 2019 Dan Ada yang malu-malu ya Katanya Ini masalah pribadi banget mbak Aduh Saya sudah Apa ya Kenyang Dengan masalah pribadi Sepribadi apapun Ya Mau orang penting ke Orang biasa ke Semua ada disini Ya Bahkan banyak saya Sudah hapus juga Dan aman Aman Terkendali Tidak ada yang Terbongkar rahasianya Sampai sekarang Alhamdulillah Ya Itu sudah tugas kita Sebagai trader Masa kita membuka Ip orang Kan gak mungkin Ya Yang penting itu Kalian mendapatkan solusi Ya Mendapatkan pencerahan Kalian mendapatkan Jalan keluar Itu lebih penting Ya Oke Kita masuk aja Tapi kita Minta dulu Salah satu Bantuan kata Yang biasanya Lebih mengakuratkan Pembacaan saya Karena ini Kata-kata Saya ambil Ketika saya Selesai bermeditasi Saya berdoa dulu Baru saya minta Kata-kata Dan mengalir Begitu aja Dan saya Tulis Sendiri di Kertas-kertas ini Dan cukup Membantu Pembacaan saya Ini ada Sahabat Kosong Oke Biasanya Di belakang Ada kata lagi Tapi ini Cuma sahabat doang Berkah Yang akan Kamu dapatkan Di bulan Februari Ini Gemini Kalau saya Lihat Ya Ya Beberapa Dari kalian Ini Gemini Kalian tuh Lagi fokus Untuk Apa ya Lebih Ke spiritual Si ya Menarik diri Berdiam diri Apakah kalian Seorang introvert Atau kalian Lebih senang Mengamati Lagi Lagi nyaman Mengamati Daripada Apa ya Tampil Saya Disini Kalian Lebih Apa ya Membatasi Diri Ya Lebih Fokus Ke diri sendiri Berfokus Kepada Ibadah Ya Spiritualitas Kamu Ya Kamu lebih Banyak Diam Kemarin Kamu mungkin Banyak Agak Cerewet Ya Banyak Basa-basinya Sekarang tuh Kayak Sudah ada Kesadaran diri Dan Sudah mulai Masuk Pendewasaan Diri Gitu Jadi Kamu lebih Mencari Ketenangan Dan kedamaian Jadi Lagi Senang Meditasi Lagi senang Berjikir Lagi senang Beribadah Membaca Al-Quran Membaca Al-Kitab Pokoknya Ibadah lah Kamu Sini Lebih banyak Belajar Membaca Ya Kamu Menarik diri Dari Tampilan Gitu Kamu gak Kemarin tuh Mungkin kamu sering Tampil Gitu Di depan Umum Di depan Teman-teman Tapi disini tuh Hanya khusus Sahabat doang Yang akan Kamu Apa Berhubungan Gitu Maksudnya Terhubung dengan Orang-orang yang Kategorinya Sahabat Doang Dan kamu lebih Banyak Mengasah diri Intropeksi diri Dan juga Ibadah Tentunya Ya Kenapa demikian Kamu kecewa Apa 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 Kamu Pernah Merasa Dibuli Dirugikan Dibuli ya Dirugikan ya Dihenati Atau Dikecewakan Atau Mungkin ada yang Sudah pernah Memanfaatkan Kamu Dan Kamu sadar Baru sadar Ada yang Pernah Mempermalukan Kamu Dari Kanangan Pertemanan Atau Di Ruang Lingkup Kerja Kamu Pokoknya Ada yang Merugikan Kamu Rasakan Ya Ada yang Menyanyiakan Kalian Ya Lebih Banyak Bertapa Ya Kalian Saya Lihat disini Kalian Sangat Fokus Pada Ibadah Spiritualitas Kalian Dan Kalian Sangat Fokus Pada Karir Dan Keuangan Kalian Untuk Perihal Cinta Kalian Sedang Menarik Diri Untuk Hal Pertemanan Atau Hubungan Hubungan Yang Berpotensi Merugikan Itu Sedang Kalian Tinggalkan Sementara Karena Kalian Lagi Butuh Waktu Untuk Sendiri Dulu Begitu Mengevaluasi Diri Ya Jadi Berkahnya Itu Ya Pertama Kalian Itu Mendapatkan Petunjuk Yang Sangat Intens Dari Tuhan Ya Atau Melaikat Penjaga Kamu Para Leluhur Kamu Untuk Menjauhi Orang Orang Yang Tidak Bermanfaat Orang Orang Yang Toksik Orang Orang Yang Salah Gitu Agar Kamu Tidak Terjebak Itu Berkah Ya Jadi Kamu Diberikan Teguran Atau Diberikan Penjaga Diberikan Proteksi Diri Perlindungan Diri Itu Berkah Untukmu Yang Paling Utama Ya Gitu Jadi Hey Janganlah Engkau Melakukan Hal-hal Yang Sia Sia Gitu Udahlah Udah Cukup Main-mainnya Gitu Ayo Serius Gitu Gitu Ya Terus Ada Kestabilan Finansial Disini Yang Saya Lihat Ya Berupa Apa Tunggu Kita cari Dalam karir Dulu Ya Ini Karir Dulu Ya Semesta Sedang Menyelurkan Kamu Sesuatu Ya Dibalik Kesedihanmu Ada Hadiah Untukmu Hadiah Seperti Apa Apakah Yang Kamu Pikirkan Sekarang Adalah Karir Atau Keuangan Ya Ini Karir Ya Dan Keuangan Pastinya Ya Juga Hubungan Saya Lihat Lebih Banyak Ke Lebih Berat Ke Karir Ya Ini Ada Sebuah Kerjasama Yang Akan Kamu Apa Capai Ya Ada Kerjasama Yang Baik Hubungan Relasi Yang Baik Ya Kemitraan Yang Baik Ya Ada Proyek Proyek Yang Bakal Di ACC Ya Yang Tentunya Hasilnya Bakal Melimpah Itu ya Ada Kenaikan Posisi Jabatan Atau Kelancaran Pasangan Kamu Ya Bahwa Kamu Bisa Beberapa Kalian Ini Mungkin Punya Masalah Dalam Hubungan Ya Karena Mungkin Taraf Hidup Yang Berbeda Tidak Tidak Disetujui Atau Mungkin Pasangan Kalian Menginginkan Lebih Ya Dia Melihat Kamu Itu Tidak Sesuai Dengan Spektasi Dia Dari Segi Karir Dan Keuangan Makanya Kamu Disini Mengejar Sebuah Prestasi Supaya Kamu Bisa Membuktikan Diri Kamu Bisa Seperti Dia Gitu Ya Ini Sedih Banget Kamu Itu Kita Cari Lagi Bagi Kalian Yang Bergerak Di Bidang Bisnis Ya Saya Lihat Apa Yang Kamu Fokuskan Strategi Strategi Kamu Planning Planning Kamu Inovasi Inovasi Kamu Itu Bakal Berhasil Karena Ada Banyak Yang Menyambut Ya Produk Kalian Atau Barang Jasa Kalian Ya Ini Banyak Yang Menyambut Banyak Yang Men Support Banyak Yang Mempercayai Ya Banyak Yang Mengandalkan Hasil Apa Yang Kamu Sediakan Untuk Para Pelanggan Untuk Para Customer Ya Dan Bakal Ada Kerjasama Tawaran Tawaran Atau Promosi Ya Mungkin Kamu Akan Ditawarkan Untuk Apa Ya Menghandle Sebuah Product Untuk Kamu Jual Lagi Gitu Ya Karena Di Di Tangan Kamu Produk Produk Itu Laku Gitu Ya Dikenal Kamu Sudah Dikenal Kamu Dikenal Gitu Ya Jadi Ya Produk Kamu Harganya Itu Bersahabat Banget Ya Gitu Terjangkau Terjangkau Ya Dan Kualitasnya Juga Bermutu Sehingga Disambut Banget Ya Dari Mulut Kemulut Ya Orang Tidak Ragu Lagi Dengan Produk Yang Kamu Sediakan Barang Dan Jasa Yang Kamu Sediakan Ya Itu Berkat Dari Kinerja Kamu Juga Strategi Kamu Juga Dan Apa Ya Manajemen Kamu Yang Tertata Dan Konsisten Gitu Jadi Ada Tabur Tuai Mungkin Kemarin Kamu Banyak Pesaing Ya Banyak Yang Ingin Menjatuhkan Banyak Beberapa Dari Kalian Itu Mengandalkan Orang Mempercaya Orang Yang Salah Ya Sehingga Mereka Mungkin Ada Yang Memalsukan Produk Kamu Mengambil Keuntungan Ya Sehingga Kamu Sempat Jatuh Begitu Juga Kalian Yang Bekerja Sebagai Karyawan Sebagai Pegawai Ada Yang Memanfaatkan Ada Menjatuhkan Nama Baik Kamu Tetapi Kebenaran Akhirnya Terungkap Ya Di kalangan Pertemanan Orang Yang Kamu Percaya Banget Ada Yang Menggeserkan Posisi Kamu Tetapi Karena Sudah Karakternya Kamu Menjadi Pribadi Yang Patut Diandalkan Kamu Berkualitas Ya Kamu Profesional Kamu Jujur Ya Kamu Loyal Makanya Kamu Akan Kembali Mendapatkan Posisi Kamu Apa Yang Kamu Sudah Punya Mau Dirampas Dengan Cara Apapun Tetap Akan Menjadi Milikmu Akan Tetap Jatuh Kembali Ke Tangan Kamu Karena Mereka Bersaya Tidak Sehat Mereka Tidak Ahli Di Bidang Tersebut Tapi Mereka Berusaha Untuk Memuasai Ternyata Dalam Berproses Mereka Tidak Tau Gitu Ya Strateginya Mereka Tidak Ahli Ya Kalau Kita Sudah Makan Garam Dalam Berproses Berarti Kita Sudah Menguasai Kita Sudah Menguasai Arena Kita Sudah Menguasai Prosesnya Ya Kita Sudah Menguasai Perjalanannya Kita Sudah Berpengalaman Ya Masalah Masalah Yang Terjadi Ya Jadi Ya Kalau Kita Sudah Ahli Mau Di Gimanapun Tetap Aja Kita Akan Mendapatkan Posisi Yang Sesuai Gitu Gak Akan Bisa Orang Merampas Keahlian Yang Kita Miliki Ya Tuh Ya Bakat Kita Bakat Kita Bakat Mereka Bakat Mereka Gak Bisa Orang Membunuh Karakter Kita Apalagi Kamu Gimini Pribadi Yang Kuat Kamu Itu Pribadi Yang Cerdas Ya Pribadi Yang Tegas Dan Kamu Punya Intuisi Yang Tajam Gimana Bisa Orang Membuasai Kamu Hanya Karena Kamu Terlalu Percaya Makanya Disitu Akhirnya Kamu Bisa Jatuh Dijatuhkan Nah Ketika Kamu Sudah Sadar Makanya Disini Saya Lihat Ada Energi Menarik Diri Ya Berjanji Pada Diri Untuk Tidak Lagi Teledor Dan Ya Tidak Akan Lari Dari Kamu Apa Yang Sudah Menjadi Milik Akhirnya Ya Ada Berkah Untukmu Berupa Rezeki Ya Rezeki Posisi Rezeki Nama Baik Yang Tadinya Hancur Diancurkan Orang Lain Kamu Mendapatkannya Kembali Ah Tidak Loh Ini Ada Pembelaan Untukmu Banyak Yang Membela Kamu Jadi Tadinya Ada Satu Atau Tiga Orang Yang Berusaha Menjatuhkan Kamu Akhirnya Yang Membela Kamu Dan Mengangkat Nama Bayi Kamu Kembali Itu Ada Seratus Orang Ini Ya Gitu Karena Memang Kamu Profesional Memang Kamu Telaten Memang Kamu Ahlinya Memang Kamu Kamu Berbakat Gimana Lagi Ya Saya Pernah Mengalami Di posisi Kamu Kalau Kita Punya Bakat Kita Fokus Saja Ke situ Jadi Sebenarnya Orang Yang Ingin Menjatuhkan Kita Itu Tidak Mengakui Kita Atau Mematahkan Semangat Kita Itu Karena Mereka Sirik Mereka Tidak Mampu Seperti Kita Jadi Udahlah Terkadang Jiwa Pemikiran Manusiawi Kita Itu Ya Tetap Ada Jadi Kita Kayak Ada Ngerasa Ngerasa Down Ya Mungkin Karena Keadaannya Memang Lagi rumit Juga Tetapi Ada Ada Seorang Sahabat Kamu Yang Mensupport Kamu Dari Situ Ada Semangat Kamu Kamu Akhirnya Sadar Bahwa Ternyata Ada Beberapa Dari Orang Yang Kamu Anggap Sahabat Ternyata Mereka Sirik Sama Kamu Mereka Tulus Ya Dan Ada Salah Satu Dari Mereka Yang Mensupport Kamu Dengan Tulus Dari Sini Kamu Mulai Naik Bangkit Lagi Ya Dalam Keadaan Kamu Merasa Terperu Kamu Tetap Tertatih Tetap Kamu Berjuang Kamu Apa Ya Fokus Kamu Tentang Hasilnya Nanti Walaupun Mereka Sudah Menjudge Bahwa Kamu Tidak Bahkan Berhasil Disitu Ya Walaupun Mereka Sudah Membuat Kamu Sangat Down Sangat Mematahkan Semangat Kamu Tadi Dengan Sisa Semangat Yang Kamu Punya Meski Tertatih Tati Sehingga Kamu Sangat Giat Ini Sehingga Kamu Layak Mendapatkan Berkah Ya Tabur Tuai Rezeki Yang Melimpah Ya Rezeki Berdatangan Dari Berbagai Arah Ya Dan Kamu Memang Sudah Pantas Menduduki Satu Posisi Penting Satu Posisi Yang Sesuai Dengan Kalentanya Kamu Ya Nama Baik Kamu Kembali Lagi Kamu Cerah Kembali Cik Kalau Dalam hal Cinta Saya Lihat Ini Ada Cinta Segitiga Ya Kamu Nggak Nyangka Ternyata Dia Mengadakan Orang Ketiga Wow Beberapa Dari Kalian Sempat Merasa Terpuruk Sempat Merasa Kesimpian Ya Sempat Menginginkan Dia Kembali Ya Sempat Merasa Dirugikan Dimanfaatkan Sempat Sulit Move on Ya Bahkan Ketika Dia Kembali Lagi Kamu Masih Menerima Lagi Kamu Berharap Dia Akan Berubah Ternyata Tetap Masih Ada Di Posisi Yang Sama Lalu Berkahnya Adalah Mari Kita Cari Dari Romance Angels Ini Apakah Yang Masih Mencari Cinta Atau Yang Sudah Berpacaran Atau Sudah Menikah Tunggu 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 Saya Lihat Disini Ini Karena Bottom of the deck Ada Enchacement Beberapa Dari kalian Sudah Menikah Mungkin Dia Mengadakan Orang Ketiga Dan Kamu Tidak Lagi Mau Berdrama Meladani Dramanya Kamu Lebih Apa Apa Intropeksi Diri Diri Kamu Lari Spiritualitas Diri Meningkatkan Value Diri Meningkatkan Karir Dan Keuangan Kamu Sehingga Disini Kamu Patut Dicintai Saya Lihat Beberapa Dari kalian Akhirnya Pasangan Kamu Bernegosiasi Denganmu Dia Akhirnya Kembali Ke dalam Pelukan Kamu Bahkan Dia Berjanji Untuk Tidak Akan Menginjaukan Kamu Pokoknya Ini Kisahan Yang Terakhirlah Dia Bilang Karena Dia Merasa Kamulah Orang Yang Layak Untuk Diperjuangkan Berapa Dari kalian Dia Cuma Tergoda Aja Ini Untuk Yang Sudah Menikah Saya Rasa Dia Akan Kembali Lagi Jadi Berkah Adalah Rumah Tangga Kalian Diselamatkan Itu Bunyi Pesawat Karena Saya Tinggal Di Bandara Bawulat Ternate Di Samping Bandara Bawulat Ternate Jadi Kalau Dengar Berisik Suara Pesawat Jadi Ini Dia Akan Fokus Kepada Kamu Selamanya Dunia Wal Akhirat Untuk Yang Sudah Berumah Tangga Itu Berkah Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Merasa Sakit Banget Dirugikan Dimanfaatkan Berdiri Dengan Orang Yang Toksik Terhubung Dalam Cinta Rahasia Cinta Yang Disembunyikan Doang Gak Ada Kejelasan Dalam Hubungan Kalian Memilih Mundur Dan Akhirnya Kalian Mendapatkan New Love Kalian Mendapatkan Orang Yang Pantas Mencintai Kalian You Deserve Love You Are Love Seseorang Yang Punya Kemisri Kuat Dengan Kamu Satu Hati Dan Dia Orang Yang Komit Gitu Dia Tidak Hanya Ingin Dekat Dengan Mu Tapi Dengan Keluarga Kamu Ini Sepertinya Orangnya Dewasa Banget Ya Beberapa Kalian Ini Bakal Berdealing Dengan Seorang Jendis Atau Dudeks Orang Yang Sudah Pengalaman Udah Pernah Punya Kisah Yang Sama Juga Sama Kamu Berapa Kalian Ya Udah Pernah Mengalami Kekiciwaan Yang Parah Banget Jadi Disini Dia Sudah Mantepkan Hati Jika Dia Mendapatkan Orang Yang Sif Vibrasi Seperti Kamu Ya Maka Dia Tidak Akan Lepaskan Cie Cie Selamat Ya Kalian Yang Sudah Berhasil Move on Berapa Kalian Memang Belum Move on Total Tapi Ketika Ketemu Dengan Orang Ini Saking Baiknya Saking Cocoknya Kalian Akhirnya Move on Dalam Bisa Move on Dalam Sekejap Berapa Kalian Yang Masih Berpecaran Yang Masih Belum Ada Komitmen Maupun Sudah Komitmen Saya Disini Memang Berapa Kalian Ada Pengaruh Orang Ketiga Juga Ya Banyak Yang Sirik Dalam Hubungan Kalian Gitu Ada Juga Yang Pihak Keluarga Enggak Setuju Karena Mungkin Mereka Memandang Orang Itu Dari Mungkin Mereka Melihat Taraf Hidup Kamu Karir Kamu Yang Tidak Se Level Makanya Kamu Disini Bekerja Keras Untuk Membutikan Diri Gitu Saya Juga Bisa Kok Gitu Dan Akhirnya Berkah Yang Kamu Dapatin Di Bulan Februari Ini Distart Dari Bulan Februari Berapa Dikali Ini Tidak Distujui Karena Perbedaan Kulit Perbedaan Apa Suku Atau Perbedaan Agama Gitu Memang Ini Hubungannya Cukup Rumit Kalian Sudah Jalaninya Lama Sudah Melekat Tetapi Terlalu Banyak Yang Campur Tangan Antara Orang Ketiga Atau Pihak Ketiga Orang Ketiga Yaitu Mungkin Dia Dijodohkan Atau Diperkenalkan Oleh Teman Kamu Dengan Seseorang Yang Lain Berapa Kalian Juga Teman Makan Teman Berapa Kalian Juga Biar Keluarga Yang Tidak Meristui Tapi Disini Ya Ajaib Doa Kamu Terijabah Jadi Dia Diprovokasi Supaya Bisa Melupakan Kamu Menjauhkan Kamu Tapi Dia Tidak Ngobris Ya Doa Doa Kamu Sikap Kamu Kepribadian Kamu Membuat Dia Semakin Kuat Ya Terpikat Jadi disini Ketika kamu Sudah Pesimis Udah Enggak Percaya Diri Lagi Kamu Udah Menarik Diri Kamu Udah Enggak Yakin Dengan Hubungan Ini Terjadilah Perubahan Dalam Sekejap Justru Semakin Mereka Menggerogot Hubungan Kalian Musik Berusaha Memisahkan Tetapi Dia Semakin Happy Dengan Kamu Semakin Terikat Dengan Kamu Semakin Ada Passion Karena Kamulah Yang membuat Dia Bergairah Dia Sepertinya Punya Keluarga Yang Toksik Ditumbuh Dalam Lingkungan Yang Enggak Suka 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 Orang Suka 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 Sama Orang Terlalu Banyak Kritik Terlalu Banyak Protes Terlalu Menginginkan Yang Sempurna Terlalu Milih Milih Nah Sayangnya Mengenal Kamu Itu Membuat Dia Merasa Sesuatu Hal Yang Berbeda Yang Tadinya Dia Merasa Hidupnya Terbengkalai Tidak Ada Tujuan Hidup Dia Pernah Menjalin Hubungan Sebelum Kamu Tapi Hubungan Itu Tidak Ada Kemistrinya Karena Dia Terpengaruh Karena Dia Tidak Berpendirian Karena Dia Gampang Terkecoh Dengan Pengaruh Dari Luar Dia Gampang Terpervokasi Ya Tapi Kamu Mau Apa Jadi Mau Apa Jadi Pun Kamu Tetap Berpendirian Kamu Diam Aja Kamu Nggak Ngubris Kamu Tetap Memperbaiki Diri Kamu Kamu Ambil Aja Positifnya Ya Sehingga Disini Dia Udah Malas Ngubris Mereka Karena Dia Merasa Dengan Kamu Dia Nyaman Dengan Kamu Dia Merasa Happy Dengan Kamu Dia Merasa Semangat Hidupnya Tuh Ada Ya Beberapa Dari Kalian Ada Yang Memang Sampai Si ekstrim Itu Menggoda Pasangan Kamu Ya Mungkin Ini bisa Versa Di Kamu Juga Ada Ada Yang Memang Beberapa Dari Kalian Memang Sengaja Menyiasati Keadaan Jadi Bahkan Ada Yang Mengeringkan Orang Berusaha Untuk Mengganggu Hubungan Kalian Dengan Cara Menggoda Mungkin Menggoda Kamu Atau Menggoda Dia Yang Jelas Ini Tuh Apa Ya Tidak Terpengaruh Dia Maupun Kamu Tidak Terpengaruh Bahkan Kalian Semakin Erat Aja Ya Hubungan Kalian Bakal Semakin Erat Ya Karena Kamu Sudah Mencintai Diri Ya Kamu Sudah Fokus Ke diri Sendiri Jadi Kamu Semakin Bersinar Kamu Semakin Bercahaya Kamu Semakin Berarti Kamu Semakin Menggairahkan Buat Pasangan Kamu Akhirnya Kamulah Yang Dia Pilih Mari Kita Cek Untuk Jodiak Yang Terkoneksi Dengan Kalian Yang Terhubung Ya Disini Ada Capricorn Taurus Virgo Cancer Pisces Scorpio Cek Untuk Inisial Kalian Yang Bakal Mengalami Ini Di Februari Ini Ada Huruf U Bisa Kamu Bisa Dia V B R F E T Y M Z D Ki O Dan Untuk Angka Yang Berhubungan Bisa Tanggal Lahir Bisa Usia Kalau Di Atas 20 Masuk Usia Kalau Di Bawah 31 Masuk Tanggal Lahir Kita Cek 31 4 16 Ini Ada Usia 50 22 12 6 45 Ada 11 11 14 26 5 1 35 23 Dan 7 Oke Demikian Pembacaan saya Semoga Terijabah Jangan lupa Dibagikan Kepada Sesama Jodiak Maupun Jodiak Lain Ya Terserah Yang ada Di benak Kalian Siapa Coba Ikuti Bagikan Saja Siapa Tau Mereka Membutuhkan Konsultasi Karena Mereka Lagi Lagi Boring Lagi Frustasi Lagi Stress Butuh Pencerahan Kan Kalian Tau Ya Mungkin Mereka Lagi Ada Masalah Mau Curhat Kemana Jadi Bagikan Aja Siapa Tau Mereka Membutuhkan Konsultasi Pribadi Ya Karena Membagikan Hal-hal Baik Itu Adalah Amal Baik Oke Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Kalau Kalian Suka Oke Chatting Aja Kalau Kalian Pinggu Personal Reading Kalau Saya Agar Balasnya Lama Tanya Tanya Harga Ya Kalau Kalian Tanya Harga Dan Saya Masih Lama Membalas Ya Itu Berarti Saya Sedang Bekerja Saya Sedang Bikin Konten Atau Saya Sedang Melayani Orang Konsultasi Di Rumah Maupun Chat Ya Maupun Dapat Chatting Ya Itu Tapi Tetap Saya Akan Tetap Baca Nanti Kalau Saya Sudah Selesai Fokus Melayani Mereka Yang Sedang Konsultasi Pribadi Dengan Saya Oke Demikian Pembacaan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah